Terucokobo namanya bro, namanya Terucokobo, Jawa Timuran ya, wah ini orang Jawa Timur lokal bro, teman semangat kaki bebek ini ada, lokal alam, gede, nak tuna, ya jadi harganya agak tinggi itu, 350 aja, 350, burung perenjak kah, ini tempatnya perenjak nih banyak banget, ini mau ngirim ke depok bro, ngirim ke depok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat di Jomanya, selamat siang, untuk siang ini OMJ Channel hadirnya di Jalan Raya Candet, Balai Kambang, Jakarta Timur, dan untuk yang melaju ke depan, ini PGC Cililitan, teman-teman, untuk yang ini OMJ Channel lelahkan, semoga sahabat kicamannya semua dalam keadaan sota lafiyat, semoga dilancarkan dan diberakakan untuk rezekinya, amin, ini buat parkiran depan kios, dari Arun Kicau Tondet ya, teman-teman, kita masuk sebelah sini, ada tempat burung yang besar, nanti kita lihat semua, dukungannya, OMJ Channel, subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Nah, ini Mas Arunnya, asal lagi Mas Arun. Waalaikumsalam, Bro. Gimana kabarnya Mas Arun? Alhamdulillah, Bro. Wahai ya, amin, sehat selalu, buat sampe, juga sehat ya. Amin. Buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan sehat selalu, Mas Arun ya. Ini kita hadir di Condet, Mas Arun. Condet Raya, betul, Bro. Iya, benar. Ini teman-teman kecomannya, OMJ Channel, banyak yang di Condet sini. Nah, kita pantau di Condet nih, sedia bulung apa aja tuh, Mas? Untuk burung, banyak banget yang tadi datang, mureh, ada pendet, ada burung-burung lain lah, maseran-maseran, Bro. Sogon, ada burung kacoran banyak, Gitarowo itu. Nanti pokoknya kita pantau semua nih, burungnya. Oh, nanti kita review satu persatu, Bro. Gak usah khawatir ya. Untuk barangkabun langsung aja, polling saya, kalau masih mau nego. Oke, polling aja teman-teman, kalau nggak main ke sini nih, kayaknya teman-teman kita nih, lagi mantau tuh ya. Tuh, nyampe ke ujung, lagi pada mantau. Nah, yang mau mantau jam berapa di sini? Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, Bro. Jam 10 malam? Iya. Lama sekali tuh. Wah, karena banyak orang kerja maunya malam, ya kita ikutin aja, karena kita ikutin sama pembeli. Nah, itu dia. Karena pembeli pun raja. Iya, benar-benar. Jadi raja nggak boleh ngutang, harus cash gitu. Wuh, kalau ngutang nggak bakal dikasih buka dari jauh, Bro. Bahaya. Oke, oke. Ngering, 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 ngering. Oke, oke. Oh, iya, yang nggak bisa ke sini bagaimana? Langsung WA aja. Oh, iya. Langsung bisa transfer, langsung kirim pakai Gojek, Bro. Nanti kita bagi nomor kontak WA-nya ya, di atas video. Ada tuker-tukeran boleh? Tuker tambah kita, wah, kan ada jelasnya tuh, ada tulisannya di sana, tuh. Terima tuker tambah, Bro. Oh, iya, benar. Terima tuker burung. Di kicomannya di depannya udah menerima tuker tambah. Di sini doang berani tulisin sepanduk ya, terima tuker tambah. Yang penting burunya sehat, jantan, betina, nggak apa-apa. Yang penting ada kakinya, gitu. Yang penting ada kakinya? Iya, ada kakinya. Oke. Yang penting ada kakinya, boleh sehat tuker tambah. Jantan, betina masuk, asal cocok nambahnya maksudnya ya. Cocok semuanya yang penting. Oke, kita pantai stoknya, Mas Arun. Oke, lanjut satu persatu yuk. Oke. Nah, Mas Arun. Halo, Bro. Yang di situasi ini kayaknya lagi mau di packing, Mas Arun. Iya, ini mau ngirim ke depok, Bro. Ngirim ke depok? Iya. Buat gerosir apa gimana? Gerosir ini Sogon sama Konin, Bro. Sogon dan Konin? Iya, sama Mure sama Cicai Do. Hari ini ngirim ke depok semua. Ke depok semua ya, buat gerosir. Kalau buat gerosir, murah banget apa nggak sih, Mas Arun? Kalau murah dari yang termurah, deh. Wah, ganti. Kualitas, kualitas dari yang kualitas. Boleh, coba pantas, Bro. Nggak usah khawatir untuk masalah kualitas. Harga nomor dua. Wah, lah. Berapa murah aja. Oke, nih. Ke sini aja, Mas Arun, ya. Oke, lanjut. Burung pun hari ini berdatangan banyak, Bro. Berdatangan? Bukan datang, berdatangan. Yang di luar pun pada masuk ke sini. Oh, pada berdatangan, sih. Witan, ya. Nah, yang di sebelah sini juga lagi di pantai, Mas Arun. Wah, ini yang lagi viral, Bro. Burung apa? Terutok, Jawa Timur, Bro. Terutok, terutok. Iya, pantat putih. Sekarang pantat hitam aja banyak dicari. Belikin pantat putih kayak gitu, Bro. Saya sukanya pantat putih gimana, tuh. Wah, itu nih aja. Yang terutok putih. Ayo, kita deketin aja, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman yang suka burung terutok, pantat putih, ya. Ini dia, ya. Ini terutok kebo namanya, Bro. Namanya terutok kebo. Wah, banyak banget umpel-umpelan begini, Mas. Iya, kenapa dinamain terutok kebo? Bodinya kayak kebo, kayak sapi, Bro. Oh, kayak kebo, kayak sapi. Iya. Tapi pantatnya putih, Mas, ya. Iya, matanya putih, itu mata kristal, Bro. Kecuali mata merah beleken, Bro. Mata-mata beleken. Harganya berapa, nih, Mas? Untuk harganya, nggak usah khawatir. Kita eten di sini cukup Rp50.000, Bro. Rp50.000? Kualitas tuh joss gantos. Bodi gede-gede, ya. Bodi gede-gede, ya. Gede banget, ya. Oke, yang mau ngomplok ke sini aja, Mas Arun, ya. Iya. Oke, milih-milih dari burung terutoknya. Yang jam bulan ada, tuh. Iya, jam bulan. Kalau untuk stok, tuh banyak banget, ya, Mas Arun. Ini yang di luar, Bro. Yang di dalam masih ratusan atau ribuan burung lagi, Bro. Waduh. Ya, kita nggak publikasikan semua untuk burung, ya. Jadi nggak usah khawatir nanya stok. Kita ready terus, Bro. Ready, ya, pokoknya, ya. Terus-terusan, Bro. Oke, deh, teman-teman. Yang mau milih, kayak teman-teman kita nih lagi milih, boleh merapat ke sini, ya. Stok dari burung terutok. Banyak. Nomor kontak, lah, ada tes video buat dihubungi, ya. Nah, ini juga buntutnya kerbo, Mas. Iya. Ini calak, Bro. Bukan kerbo, bukan. Malah kebo, nih. Tadi terucuk tadi, nih. Ini calaknya, nih. Tapi berangkangnya kebo. Kebo, mata putih, mata coklat, nggak makan pur, nggak kondisi, ya. Tua-muda kita jual sama, Bro. Dijual sama harga. 60 ribu aja. Coba kedeketin, Mas. 60 ribu, dan teman-teman. 60 ribu, ya. Terus ini aja, ya. Iya. Oh, udah tua-tua. Itu masih dapat bonus, Bro. Udah jambul. Tuh. Dapat bonus apa? Bonus tantok burung buat bawa burung. Oh, gitu. Bonusnya kresek gitu, ya. Iya. Oke, buat bawa burungnya, teman-teman. Tuh, ya. Setaknya banyak. Nah, kalau yang ini matanya merah, Mas. Iya. Tapi bukan mau nangis, dia, ya. Iya. Wah, serem, nih. Wah, khusus mata merah, nih, Bro. Khusus mata merah? Iya. Jantannya bagaimana? Ini samperling mata merah, jantan terkenal kita jual merah, baru cukup 50 ribu udah makan pur, 50 ribu udah makan pur, ya. 50 ribu udah makan pur, ya. Iya. Oke. Kesini aja main, ya, teman-teman. Milih-milih dari burung samperling. Ih, burung ini enak kalau lepas lagi bau nyi, Mas. Wah, kalau steler, pokoknya tidak kayak orang papuk siu, deh, Pak. Mas, apa? Enak banget, tuh. Enak banget ini, ya. Cuma nggak ada tambah gurihnya, enak doang. Nah, kelayang ini, ya, teman-teman. Ini burung yang lagi digemari, teman-teman kecomannya juga. Nih, pastinya lagi naik daun, ya, burung ini, ya. Nih, lagi banyak yang nyari, nih. Sogon. Sogon, hijauan, ya. Hijauan, jantan-jantan tuh, parunya oranye. Hijauan, jantan-jantan, paru oranye. Kesini aja milih, ya. Iya. Berapa harga? Harganya Rp20.000 aja, bro. Rp20.000 ya, teman-teman? Iya. Oke. Nah, kalau harganya kesini pasti sama, ya, mas, ya? Sama, langsung aja. Kalau harga beda, bilang aja di Youtube, waris sekian. Ini emang harganya segini. Harga pas, ya, kalau tawarin Rp25.000. Pastinya Rp20.000 aja. Pastinya Rp20.000, teman-teman. Makanya kalau kesini jangan heran, ya. Jangan heran. Jangan heran. Nanti kasih tau aja harga Youtube, teman-teman. Iya, harga Youtube itu aja. Oke, deh. Yang sulai sini bagaimana, nih? Ini Sogon, ratuna, bro. Sogon apa? Ratuna, paru oranye. Sogon apa? Apa? Konin. Maksudnya, kalau lo pas Sogon. Oh, alah. Konin jantan hijauan. Makanya Sogon, lo kayak gini rupanya. Iya. Ini rupanya satiran jantan semua, bro. Satiran jantan, ya? Natuna lagi, nih, gede-gede. Natuna? Iya, jadi harganya agak tinggi, tuh. Berapa? Rp70.000. Rp70.000, ya? Iya, tapi udah. Jantan ini saya jamin, bro. Udah dijamin, ya? Iya, kan, karena dari badannya, tampenya, palanya, parunya, matanya, melotot. Tentu-tentu, dapetin jantan, bro. Udah saya seleksi, bro, 100%. Lebih dari 100% nyeleksinya, bro. Maksudnya. 1001 dah, itu aja deh. Ini minum apa nih? Susu kayaknya, ya? Kalau burung tuh khusus buat koning tuh harus minum susu. Harus ya? Harus keluar, biar kayak yang jual itu. Kalau itu aja minum susu, siapa. Wah, itu juga sama, itu minum susu. Dilanjut dadak koning, mas. Ini ada burung dari pleci, ya, teman-teman. Pleci dadak koning. Ini ori burung lokal, bro. Ori burung lokal. Iya, lokal. Lokal Indonesia, apa gimana, mas? Lokal. Jawa Timur lokal ini. Pokoknya harganya agak sedikit perih. Cuma, untuk kualitas tuh bisa diadu, bro. Jawa Timur. Harganya bisa diadu tuh untuk ngekal. Ini lebih kencang untuk volume lokal. Pasti banyakan klifik nih. Jawa Timuran, ya? Wah, ini ori Jawa Timur lokal, bro. Ori Jawa Timuran lokal. Iya. Harganya berapa? Harganya 180, bro. Karena stoknya pun terbatas, ya. 180, ya? Iya. Oke. Ini istimewa, ini, ya? Iya, istimewa. Kita deketin. Ini burungnya, ya, teman-teman. Yang kepengen dari burung pleci, ori Jawa Timuran. Ini nanti boleh milih-milih, ya. Nah, sekarang di bagian prakututnya, ya, Mas? Ini teman-teman kicau mania atau kumaniannya, nih. Biasanya senang banget dari burung prakutut, Mas. Kita masih promen prakutut Bangkok, bro. Bangkok ini, bro. Bangkok, ya? Tahu harganya berapa? Misalkan berapa ini? 50 ribu, bro. 50 ribu, ya? Dapat bonus. Dapat bonus kantong keresek. Dapat bonus. Dapat bonus. Biasanya, ya. Ini pakai ring, ya. Bangkoknya. Kalau mau kita sepil satu persatu, bro. Pakai ring lagi gemuk, gede-gede, ya. Ini burungnya seperti ini, teman-teman. Tuh, Bangkok pakai ring, harganya 50 ribu, bangkoknya tua-tua, banyaknya bunyi, ya. Udah bunyi, ya, ini. Pakai ring semua itu. Ini tinggal dibeliin sangkar aja di sini. Loh, sangkar murah. Cukup 100 ribu, berapa? Sangkar? Bonus tali Rabia, bro. Sangkarnya berapa? Sangkar per kututnya jual cukup berkat 100 ribu, bro. Wow. 100 ribu itu? 100 ribu. Berapa sangkar per kutut? 50 ribu dapat bangkok, ya. Jadi cukup paket 150 ribu dapat per kutut bangkok sama sangkar, ya. Pakannya? Nikmatin aja. Pakannya di sini. Pakannya langsung goreng, ya. Goreng aja. Pakannya gimana pakannya? Untuk perawatan makan kita biasa pakai makanan yang hebat, bro. Pakai milet putih aja udah cukup joss. Yang penting, minumannya kita doping, bro. Epo joss. Wah, mantap hebat. Wah, mantap joss. Kesini aja menurut apa ya? Gak ada. Kata gak ada, pokoknya ada terus. Ada terus. Nah, bawahnya sebelah sini bagaimana per kututnya tuh? Ini per kutut blora, bro. Blora? Blora itu. Hmm. Ini blora nih. Wah, banyak banget ini. Yang mau milih-milih harga berapa nih? Per kutut blora ini harganya 25 ribu tua tua. 25 ribu, ya. Udah dewasa semua. Wah, banyak banget nih, mas. Kalau di sini burung per kutut selalu banyak, ya. Tuh. Ini mah butangnya per kutut. Tapi kita mainnya per kutut tua-tua. Jadi kan untuk kadang, burung pun tetap fit, ya. Daya tahan buat, ya. Ini sampai sebelah sana, teman-teman. Itu per kutut semua, ya, teman-teman. Tuh. Per kutut semua. Dua keraja, kan? Ini per kutut apa lagi? Nah, ini ya, teman-teman. Ini kalau di sini. Ini udah dipilihin katurangganya, ini. Ini tetap kita pilihin, bro. Udah kita selek sih, bro. Kalau untuk per kutut, bro. Oh, gitu. Jadi yang di sana tadi yang belum dipilih. Kalau yang di sini yang udah dipilih, gitu, ya. Iya. Ini, teman-teman, kalau mau milih nanti ke sini aja. Dari berkutut lokal yang katuranggan. Seperti ini, ini ada Gendowa Sabdo lokal alam. Lokal alam, bro. Gendowa Sabdo, teman-teman. Kita liatin. Ini yang milih siapa, mas? Ya? Yang milih siapa? Wah, khusus ini ada karyawan saya yang super hebat. Dia udah kondang main berkutut. Oh. Dia dapat katuranggan yang unik-unik, bro. Gendowa Sabdo berapa? Sama untuk katuranggan kita jual di sini cukup 300 ribu. 300 ribu Gendowa Sabdo. Sebenarnya sih pengen tahu nih ciri matiknya di mana Gendowa Sabdo gitu, ya. Kalau kita jelasin susah. Bapaknya langsung ke sini nanti dijelasin aja gitu. Kalau teman-teman yang tahu burung katuranggan pasti paham, ya. Yang sebelah sini nih ada talang emas, teman-teman. Talang emas. Lokal alam. Nih. Udah dipilihin ya, teman-teman. Yang talang emas lokal alam. Dikasih harga sama ini? Sama aja, bro. Sama ya? Iya. Oke. Sekarang sebelah sini. Di rondo semuanya, teman-teman. Lokal alam. Kita kukut. Dicari jantan. Tapi ini rondo. Kenapa? Ini cuma katurangkan, bro. Oh, kita dicari-cari. Kita nyari. Rondo naksan. Wah, itu mah. Namanya jahe. Jahe, jahe, jahe. Iya, itu dia. Jangan dah herang ya, teman-teman. Aduh, ada aja nih. Nah, teman-teman. Kita liatin rondo semuanya. Ini burung sih jantan. Tapi nama katurangkan rondo, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Boleh ke sini. Biasa kita lihat dari kelopak matanya ya. Kalau rondo semuanya. Tuh, kayak gitu ya. Ini tuh. Kelopak matanya gede. Tuh. Yang sebelah sini. Burung langka, bro. Banyak yang nampar. Tapi masih nahin harga, bro. Karena kan dari seribu burung. Nemuin burung kayak gini. Coba saya ceklah dalam, bro. Ini dari kemarin. Emang kita posting. Tapi belum ada yang cocok harga ya, teman-teman. Iya, karena kan burung langka kayak gini. Jadi kita masih nahin harga ya. Apa kita pengambil ini udah harga lumayan tinggi? Karena cemani terus kaki bebek sih. Cemani, kaki bebek. Ini sangat jarang ada ya, teman-teman. Jadi yang kemarin cemani kaki bebek ini ada. Lokal alam. Iya. Harga berapa? Harga 1 juta aja, bro. 1 juta ini sebenarnya udah banyak yang nawar ya. Banyak yang nawar. Tapi nawarnya. Belum masuk. Belum masuk. Kita masih di bawah pengambil aja. Jadi kita masih tanda gajang. Oke deh. Kita nego cuma ya nego sepacarnya dulu. Kalau burung kayak gini memang burung langka gitu. Ini lokal alam apa ternakan nih, mas? Ini kiriman dari pemikat insya Allah ya lokal alam udah pasti. Oh, gitu. Dari pemikat ya, teman-teman. Pilihannya. Cuma ini seribu satu nih. Yang punya burung ini jarang ada. Yang sebelah sini, mas? Oh, ini pilihan. Ini perkotaan, mak. Dengar, mak. Katuranggan apa nih? Yang ini katuranggan apa nih? Sama. Yang ini, bilis? Bilis. Bilis aja. Ini kita liatin. Ini seperti ini, teman-teman. Bilis katuranggannya ya. Harga sama. Sama 300 mewah ini, bro. 300 ribu. Sudah pada bunyi lagi. Sudah pada bunyi ya. Ini kalau perkotaan katurangan tuh bunyi-nya beda-beda, bro. Dia membawa lagu iramanya itu pasti beda, bro. Ngangklungnya? Ngangklungnya kalau perkotaan katurangan beda. Dia ngangklung, senduh sekali gitu. Berarti kayak ombak banyu apa gimana? Pokoknya ombak-geompak gitu. Pokoknya kayak jalan berlobang gitu ya. Oh, jalan berlobang. Enggak semua lobak itu enak. Kalau jalan yang berlobang-lobang gak enak. Teruskali kalau yang di rumah berlobang-lobang lebih enak. Wah, lah, mantap. Kayak Pak Kututu seperti ini. Sekarang kita lihatin yang dari Australia, mas. Wah, ini jauh, bro. Jauh ya? Iya. Tapi ada di sini nih. Loka itu tadi bilang, bro. Kita adakan terus. Oke. Ini kemarin banyak part tinggal segini, bro. Ini banyak peminat nih ya burung ini. Iya. Satu, cantik banget warnanya tuh. Cantik banget. Sudah dewasa ya ini ya? Dewasa itu ya? Berapa yang kayak gini? Ini dewasa kita jual 350 ribu aja. 350 ribu per ekor aja ya, teman-teman. Ini biasanya udah berapa bunyi nih? Ini warnanya cerai ya, masuknya? Cerai-cerai ya dia. Makanya milet. Ini kayak gini makan. Ini sekarang kita lihat di bagian Beo ya, mas. Di sini ada Beo nih. Iya. Untuk teman-teman yang pengen mencari Beo juga ada. Beo rawatan apa gimana? Beo rawatan udah pada bunyi, kita jual murah, bro. Dijual murah? Satu juta aja. Satu juta rupiah ya? Iya. Ini burung udah bunyi ya. Bunyinya siul apa gimana, mas? Wah, siul. Ciu, ciu, ciu. Oke. Ini burung rawatan ya, teman-teman. Burungnya kita deketin. Ini Beo Medan biasanya ya. Sebelah sini ada Opior atau Cagentong. Opior Jawa ya. Berapa kalau Opior Jawa, mas? Opior Jawa udah pernah ngapur, berapa kalau disirawatan kita jual cukup murah, bro. 40 ribu. Udah makan bur. Kamar vani lagi. 40 ribu udah makan bur ya? Iya. Ini burungnya udah terpantah bunyi, mas. Udah berpantah bunyi. Oke. Udah terpantah bunyi. Bagian atas, manjar palemas. Manjar palemas 50 ribu. Udah pasti jantan dia. 50 ribu yang jantannya ya, teman-teman. Ini sekarang sepaknya tinggal segini, mas, ya? Iya, karena sepat banget nih. Burung lagi gini, jauh berpantah 50 ribuan. Iya. Kita terlambat ya, teman-teman. Jadi sepaknya tinggal dikit nih. Nah, kalau di sebelah sini ada burung cabai rawit, mas? Atau cabai jawa? Cabai rawitnya cukup murah, 50 ribu. 50 ribu per ekor ya? Iya. Cabai jawa, teman-teman. Yang kepingin burung cabai-cabai-an. Ini kayak gini, suaranya pedis ya, teman-teman. Seperti burungnya cabai. Teman-teman yang kepingin boleh milih. Ini burungnya pilihan. Ini kita lihat burung konin ya, teman-teman. Kalau tadi yang di sana itu yang paru oran. Nah, kalau yang ini sepertinya trotolan, mas? Trotol ini, bro. Tapi stoknya nggak ada dikit, mas? Abis, tadi kan abis diborong, bro. Oh, yang benar. Tadi kalau di Natuna jadi rame. Tadi diborong sama orang itu. Yang di packing itu tadi? Iya. Oh, yang di packing yang berangkat ke Depok ya? Ke Depok itu. Tadi diborong 55 ekor itu. Wah. Jadi biasa harga berapa ini? Kalau Natuna kita jual di sini, kalau ini begini, yang metallic trotol kita jual 150, bro. Karena Natuna bodinya gede, bro. 150-an ribu ya? Kering-kering batu. Ini sisa aja kering-kering batu ini, bro. Oke. Tapi sekarang stoknya menipis banget, nih. Nanti ada lagi kapan kira-kira? Dua hari lagi, rejir lagi, bro. Kira-kira ya? Iya. Bukan kira-kira, kira-kira pasti pasti datang, ya? Pokoknya save aja nomor kontak WA-nya di atas video ya? Iya, pokoknya langsung koning-koning aja di atas. Oke. Sekarang kita lihat burung kecil yang ini, mas. Ini ada burung dari... Apa sih? Kaso-kaso mini namanya, ya? Atau tepus bibi perak. Berapa harga, mas? Kaso-kaso bibi perak harga 35 ribu. 35 ribu per rekor. Udah makan pur. Udah mau makan pur, ya? Puran-punan tidak udah berakondisi. Oke. Kesini aja milih-milih dari burung kaso-kaso mini-nya, nih. Atau tepus bibi perak. Suaranya enak kali, ya? Iya. Suaranya burung ini lari terus, mas. Wah, cepet banget tuh lagunya, ya. Oke. Kalau ini burung apa, mas, ini? Burung kunai, ya? Harganya 80 ribu, tuh. Kunai? Kunai. Biasanya sebut uncal loreng, mas, ya? Iya, uncal loreng, ya. Atau puter api, kali ya? Wah, loreng aja lah. Loreng-loreng-loreng. Uncal loreng. Berapa tadi? 8 ribu. Ada yang sepasang, 150 ribu di atas. Ada yang sepasang? Ada tuh. Oh, ini? 150 ribu. Satu pasang. Seri-seri. Nah, ini burung-burung kecil selanjutnya, ya, teman-teman. Ada burung dari Cibleh Sawah. Ini biasanya di sini banyak banget, belum datang lagi. Oh, biasa banyak. Cuma ini belum datang lagi. Ya, nanti 2 hari, 3 hari paling datang lagi. Laris terus begini, ya? Wah, cepet banget. Jual 35 ribu, burung udah pernah ngepura. Oh, dijual 35 ribu, nih? Iya, udah pernah kondisi burung. Oke, dijual 35 ribu, ya, teman-teman. Nah, sebelah sini ada Cipo. Ini Cipo, Cipo Jawa. Cipo Sumatera, cuma ekornya biasa itu, bro. Sedangkan 50 ribu, nih, bawah banyak battle, ya. Ini Sumatera, ini Ciponya. Sumatera, ini dibawah, tuh, lihat aja. Mana? Nah, ini, ya, teman-teman. Kiriman dari Sumatera. Kita lihatin, Cipo kiriman dari Sumatera. Gede-gede, ya. 50 ribu per ekor, ya? Iya. 50 ribu per ekor. Seperti ini. Ini bukan yang Jawa Barat, kalau Jawa Barat lebih murah kita jual. Ini Sumatera-nya gede-gede, harganya Rp. 50 ribuat. Oke. Biasa kalau Sumatera ekor hitam, ya, mas, ya? Iya, nah, ada ekor, biasa juga, tapi gede-gede, ya. Oh, gitu. Stoknya banyak, ya? Wah, banyak banget, loh. Oh, sampai ke bagian ujung, ya, teman-teman. Ini, ya, kalau Sumatera, ya. Besar-besar, ya? Kuningnya juga kuning-icok. Oh, udah barangnya krek, ya? Barangnya krek-krek. Oke, ke sini aja, mau milik, Cipo, nih. Tidak banyak. Ini burung dari perenjak, ya, mas? Perenjaknya perenjak atas, nih. Berat atas, ya, tuh. Perenjak atasnya berapa, nih? Perenjak atas harganya Rp. 40 ribu, bro. Udah pada kondisi, bro. Rp. 40 ribu? Udah pada kondisi, dia. Udah pada kondisi. Jadi, kalau kondisi itu, beratnya aman, gitu, kan? Udah aman, karena di sini dikasih alis pun sama ulim, udah aman, ya, udah mau. Gak usah ditutupin pakai apa aja, ini, karena bukan burung paham banget. Oh, burungnya ngerawat, ya, udah, ya? Iya. Udah ngerawat, ah. Oke, ini stoknya masih banyak, tuh, naman. Yang kepengen dari burung perenjak. Ini stoknya perenjak atas. Bawah biasanya banyak di sini, bawah. Bawahnya lagi habis, tinggal perenjak atas doang, dia, tuh. Oh, sekarang tinggal atas doang? Iya, tinggal yang atas doang, tuh. Nah, di sini ada perenjak coki-nya tadi, mas. Ada, ada. Ada apa pun sama, bro? Coki juga dikasih harga sama, ya? Sama. Tuh, perenjak coki, teman-teman. Ini udah pada bunyi, ya. Di sebelah udah pada berbunyi. Nih, perenjak coki, teman-teman. Yang kepengen perenjak coki, boleh milih di sini harga sama, ya. Ini perenjaknya kelawu, bukan yang dari Jawa. Tadi ada yang Jawa dicampur sama yang Sumatra, ya, teman-teman. Tuh, ngekrek. Ini masih muda, teman-teman. Nah, ini kelihatan, ya, teman-teman. Ini kelawu semua. Perenjak dari perenjak kelawu. Stoknya banyak banget, ini. Yang lagi mencari burung perenjak, ya. Ini tempatnya perenjak, nih. Banyak banget kelawu semua. Kalau yang ini cible gunung. Nah, cible gunung harganya berapa, nih, mas? Cible gunung yang jauhin jantan harganya Rp 50.000. Ini udah dipilih jantannya, mas? Udah, udah kita seleksi, ya. Oke. Udah dipilih jantan harganya Rp 50.000, teman-teman. Cible gunung. Yang rawatan juga ada, mas, ya? Ada yang rawatan pada bunyi harganya Rp 200.000. Rp 200.000 di atas, teman-teman. Udah pada bunyi ditaruh di depan. Nah, kalau yang ini kicap peranting, mas, ya? Kicap peranting harganya Rp 50.000. Masih muda lagi. Rp 50.000. Kicap peranting yang masih muda, mulus, ya, mas, ya? Mulus banget. Dia sambil loncat, sambil bunyi, mas? Iya, kalau boleh, kan. Bapak-bapak seram. Atau bunyi, dia. Oke. Nah, yang sebelah sini mau jambik jawanya, mas? Iya, Rp 50.000 pada bunyi, tunggu ribik. Pare-pare. Iya, pare-pare. Rp 50.000 udah pada bunyi, mas, ini? Bunyi, karena burung lama, dia. Oke, deh. Nah, yang sebelah sini ini ada kipasan abu-abu, mas? Kipasan abu-abu harganya Rp 90.000. Rp 90.000. Kipasan abu-abu, ya? Bunyi lagi. Kipasan abu-abu, oke, yang lagi mencari burung kipasan ini ada, ya? Atau sikatan. Nah, yang ini yang punya aviary, pakai burung ini bagus, nih. Iya. Ini pencet kembang namanya. Kembang sepasang lagi, tuh. Kalau sepasang dikasih berapa? Pasang 100 aja. 100.000 aja? Iya, satunya Rp 50.000. Satunya Rp 50, ya? Iya. Pencet kembang, teman-teman. Yang kepingin dari burung pencet kembang. Ini emang udah bunyi, kelaklu-kelaklu, nih, tadi, ya? Bunyi mulu, dia, tuh. Ini ada burung cucak kopinya, nih. Cucak kopi. Yang pengen kopi-kopi berapa, nih, mas? Kopi-kopi harganya Rp 90.000. Rp 90.000 udah kondisi, ya? Kondisi. Oke. Nah, ini sepaknya, ya, teman-teman. Dari burung cucak kopi. Yang kepingin kopi-kopi boleh merapat. Nah, kalau ini jinjing batu, mas? Ini jinjing batu, ya? Asli dia burung di hutan. Cuma, daerah pebatuan. Jadi, namanya jinjing batu. Daerah pebatuan? Maksudnya, nangkring di atas batu, apa? Nangkring batu, banyak kan namanya jinjing batu. Kalau jinjing batu, waktu itu banyak kan nangkring di pohon-pohonan. Nah, betulah, pandang, gak? Lagi habis, mah. Biasanya banyak-biasanya nyari, tuh, mas. Biasanya, di situ, biasanya banyak banget. Ini lumba-lumba berapa? Lumba-lumba 50.000, masih muda. 50, ya? Iya. Oke, ini lumba-lumba, teman-teman. Atau jinjing batu, gitu. Nah, kalau yang sebelah sini ada... Itu cing coang coklat. Cing coang coklat. Udah pada kondisi, udah anteng, ya? Harganya 110, karena burung udah lumayan lama di sini. Cing coang apa jongkangan, sih, mas? Ya, cing coang sama aja, kali ya. Cing coang coklat, lah. Cing coangkan, teman-teman. Yang kepengen burung cing coangkan, ya? Ini ada. Kalau untuk setaknya, nih, ada di sebelahnya, nih. Nah, ini setaknya, ya. Udah pakai gelang kaki, kanten sekali, dia. Itu dulu, teman-teman, yang bisa dipantau dari kios burung, mas Arun. Di temannya condes, di sini lengkap, ya, teman-teman, ya? Pakan, cangkar, burung, lengkap banget. Jadi, nanti kita pantau semuanya burung. Ada apa? Nah, seperti ini, nih. Jadi, di kios mas Arun, ini benar-benar lengkap, ya, mas Arun, ya? Tuh, ini semua pakan semua, nih. Pakan, sanggkar, burung, ada semua, mas Arun, ya? Ada motor, mobil pun ada, kok, di depan, bro. Jadi, nengak lengkap, bro. Tinggal ngegat. Kita pun aqua pun tersedia, bro. Yang mau minum, minum aja, tuh. Tinggal ngegat aja, kalau mobil. Oke, depannya kan ramai, itu ada mobil, ada motor, gitu. Terima kasih banyak, mas Arun. Oke, sama-sama, bro, ya. Mudah-mudahan, sehat selalu, ya? Ya, sama-sama, sehat selalu, pas selalu juga, ya. Amin. Kiosnya, mudah-mudahan, lari terus, ya? Amin. Sukses selalu, buat, sampai juga. Amin. Sekalian, silahkan kunjungi dari Gasurum, Arun, kita menarik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.